Perbuatan kurang simpatik dari seorang cucu di kota Blitar ini agar tidak ditiru. Bagaimana tidak, ia tega menguras habis uang kakeknya sendiri yang disimpan di sebuah bank. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian hingga 18 juta rupiah. Kini pelaku ditahan di Mapolres Blitar untuk proses hukum lebih lanjut. Cucu yang berbuat kurang simpatik tersebut berinisial CBB, warga Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorjo, Kota Blitar. Dengan mengenakan baju tahanan, pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres tempat. Dari kasus ini, petugas mengamankan ratusan ribu uang hasil curian dan satu keping ATM. Di hadapan petugas, pelaku yang sehari-harinya bekerja sebagai konstruksi besi menjelaskan waktu itu ia bersama korban menabung di sebuah bank. Tanpa pengatuan korban, pelaku membawa ATM beserta nomor PIN. Ketika korban membutuhkan uang untuk biaya selamatan almarhum adiknya yang meninggal, ternyata uang yang disimpan di bank tersebut habis dikuras pelaku. Korban yang tidak derima langsung lapor polisi dan berhasil menangkap pelaku. Kapolres Blitar AKBP Leonard M. Sinambela membenarkan adanya kasus pencurian uang tersebut. Kini pelaku terpaksa ditahan guna proses hukum lebih lanjut. Sejumlah kuah yang bisa dilakukan di setiap senjata uang tersebut, nanti yang bisa dilakukan di hasil pencurian pertabungan yang dilakukan oleh Ketutu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Kogirol Abadi, Surabaya TV